Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bahtiar Baharuti Penjabat Sementara Menurut Kepulauan Riau Dengan ini mengajak kepada seluruh masyarakat Kepulauan Riau untuk selalu mematuhi protokol kesehatan Menjaga jarak Selalu menggunakan masker Kemudian selalu mencuci tangan dengan air sabun atau bahan-bahan yang menghancurkan demam dan selalu menjaga imun tubuh dan dengan meminum vitamin C dan vitamin E dan hidup yang bersih sehat usahakan seluruh rumah dan ruangan kita selalu terpapar sinar matahari karena sinar matahari adalah sumber ultraviolet yang bisa menghancurkan komis langkas dan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah melaksanakan siaran budaya berbalas pantun tiga negara Malaysia, Brunei, Darussalam, dan Indonesia Semoga sinar turahim tetap terjalin dengan baik guna kejayaan semua negeri khususnya di negeri Bunda Tanah Melayu berpanjang amanah bersama merangkai pulau memakburkan negeri di Provinsi Kepulauan Seganteng ladah Provinsi Kepri Pulau terbentang sampai utara Semoga bersama menjaga silaturahmi Segala lapisan di tiga negara Natuna Anambas sebelah utara Kabupaten Lingge sebelah selatan Jayalah RRI di udara Merangkai suara informasi pembangunan Sukses selalu untuk Radio Republik Indonesia Sekali di udara Tetap di udara Salam sehat Mari kita bersama wujudkan kegadaan sehat di seluruh wilayah Kepulauan Riau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum cik cik tuan-tuan sahabat bedelau Salam bedelau Jangan lupa Nyalakan lonceng Subscribe Like dan komentar Share juga kalau boleh ya Jangan tidak pulak wak Jadi sebelum jadi dirjen politik dan pemerintahan umum sekarang itu masih dulu masih selon 4 selon 3 udah main di pulau ini naik dari Batam naik perahu dari Tanjung Pinang 3,5 jam sampai pejam sampai ke Dabo terus naik perahu laik ke Daik dan itu belum ada mobil waktu itu tidur di Lingga Pesona dan makan gonggong Jadi sudah terbiasa dengan laut di Kepri ini pak ya Iya jadi saya seperti film aja kalau balik kampung ini 96% pak Kepri ini lautan pak hanya sekitar 4% daratan nah berbicara tentang pilkada yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember ini serentak pak ya kira-kira apa yang akan Bapak sampaikan kepada yang pertama mungkin 3 paslon kemudian masyarakat di Kepri ini pak saya dengar katanya ada pilkada sehat seperti apa itu pak jadi bang Suhardi ya assalamualaikum semuanya warga Kepulauan Riau saya Bahtiar saat ini dipercayakan ditugaskan oleh negara untuk menjadi gubernur sementara jadi penjabat sementara jadi kata sementaranya harus ditebalkan bang Suhardi sementara ya jadi penjabat gubernur sementara jadi artinya itu gubernur ini masih ada karena undang-undang memerintahkan gubernur yang atau kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sedang ikut kampanye wajib cuti di luar tangguhan negara maka saya ditugaskan menjadi gubernur sementara terhitung tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 pencoblosannya sendiri nanti pada tanggal 9 Desember nah pilkada memang kali ini agak berbeda dengan 2015 2017 2018 maupun pemilu di 2019 yang lalu kenapa berbeda karena hari ini seluruh dunia termasuk kita di Tanjung Pinang dan seluruh wilayah Pulauan Riau sedang menghadapi satu masalah bersama atau satu musuh bersama namanya COVID-19 artinya segala aktivitas kita mau aktivitas sosial keagamaan aktivitas ekonomi termasuk aktivitas politik yang disebut berpilkada itu juga harus menggunakan protokol kesehatan oke oleh karenanya pemerintah bersama DPR bersama penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Bawaslu dan DKPP memang sudah mendesain pilkada kali ini wajib mematuhi protokol kesehatan jadi aturan mainnya itu kalau kampanye dulu supaya rame itu pilkada maka harus ada kegiatan kesenian ada kegiatan kebudayaan ada olahraga bersama biar pilkada itu rame nah tapi karena kita sekarang pandemi semua itu tak boleh rame tidak boleh rame tapi tidak boleh juga menjadi pilkada sunyi kan walaupun dibatasi walaupun dibatasi tetap ada ruang bagi pasangan calon untuk menyampaikan visi misinya programnya gagasan-gagasannya melalui pertemuan-pertemuan terbatas dengan protokol kesehatan oke nah yang berbeda apalagi memang saya Pak Bang Suwardi dan pemirsa RRI Tanjung Pinang memang pilkada kali ini memang sengaja didesain sedemikian rupa justru menjadi instrumen untuk perlawanan COVID-19 apa yang kita maksudkan itu bahwa sejak awal kita setting pilkada ini kalau dulu alat-alat peragak kampanye itu berupa kaos mungkin banyakkan spanduk sekarang memang di PKPU nomor 13 2020 itu kita desain sedemikian rupa justru alat-alat peragak kampanye baik yang disediakan oleh penyelenggara maupun pasangan calon itu berupa bagi-bagi masker jadi maskernya kalau nanti ditulisin gambar pasangan calon terus ada bagi insenteser kemudian ada mungkin membagi sabun kenapa itu kedatangan sedemikian karena sehari ini kita tahu alat pertahanan COVID-19 itu adalah harus pakai masker kemudian supaya masyarakat yang tadinya menganggap pilkada ini sumber bisa diidentifikasi bisa sumber penular justru jadi perlawanan masyarakat yang tidak mempunyai masker justru dapat masker dari dari pasangan calon bayangkan saja kalau ada 270 daerah pilkada pemilihnya itu kurang lebih 100 juta orang pemilih kalau satu orang saja dibagi satu masker berarti kan ada 105 juta masker kalau 10 berarti kan ada 1 miliar masker kali 5 ribu rupiah berarti ada 5 triliun jadi betapa pilkada ini bisa kita ubah justru jadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan proteksi kesehatan publik yang dilakukan kemudian kita desain memang tema pilkada hari ini ada tema nasionalnya tema besarnya jadi tema besarnya itu adalah peran kepala daerah atau konsepsi gagasan kepala daerah strategi dan inovasi kepala daerah dalam menangani COVID-19 dan dampak sosial ekonominya jadi ada tema besar yang dibuat jadi seluruh Indonesia ini kepala daerah ini memang didorong ke sana di PKPU yang tertuliskan kenapa? karena kepala daerah kali ini yang kita mau dapatkan pada 210 daerah memang kepala daerah yang nantinya kalau dilantik nanti tahun depan bulan Februari beliau-beliau ini akan menjadi kepala daerah dimana masih ada pandemi artinya kita hendak mendapatkan orang yang mampu mencari jalan-jalan baru solusi-sisi baru menghadapi keadaan ini nah ini juga terjadi di Korea Selatan pada tanggal 16 April yang lalu Korea Selatan melakukan pemilu di saat puncak-puncak pandemi bukan menundah pemilunya nah orang Korea Selatan bilang begini kami mau pemilu sekarang karena gara-gara pandemi kami menganggur kemiskinan bertambah masalah putusan hubungan kerja kami justru mau pemilu sekarang karena kami hendak mendapatkan pemimpin di Korea Selatan yang mampu mengatasi masalah kami hari ini nah akhirnya di Korea Selatan itu sejak tahun 1992 itu untuk pertama kalinya 16 April 2020 kemarin angka partisipasinya justru meningkat tajam menjadi 62,2% nah oleh karenanya mestinya kalau setting ini benar mestinya justru pilkada ini momentum untuk memilih pemimpin halo untuk memilih pemimpin yang mampu menangani COVID-19 dan masalah-masalah atau dampak-dampaknya jadi kira-kira begini kalau seseorang hendak misalnya mencalonkan kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan menawarkan oh saya nanti kalau jadi kepala daerah saya memperuntaskan pembangunan bidang pendidikan pertanyaan lanjutannya kalau membangun pendidikan di tengah pandemi bagaimana caranya karena semua terbatas interaksinya ada yang hendak membangun industri ada yang hendak membangun perwisata ada yang hendak membangun perikanan kelautan dan sektor jasa lainnya pertanyaannya bagaimana solusinya apa inovasinya untuk menjalankan itu di saat pandemi karena begitu terpilih nanti 9 Desember beliau-beliau akan menjadi kepala daerah pada 200 daerah masih pandemi oke artinya sebenarnya pilkada ini kita bisa outputnya bisa justru mendapatkan kita peluang untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin hebat pada 210 daerah dan pemimpin seperti ini hanya bisa kita dapatkan di masa krisis baik-baik kalau pilkadanya di luar masa krisis ya pemimpin biasa-biasa saja oke menarik sekali pendengar ya Pak Gubernur berbicara mengenai pilkada sehat jadi kita harus mengedepankan protokol kesehatan Pak ya jaga jarak kemudian pakai masker itu yang paling penting pilkada sehatnya Bang Suardi belum selesai nih tadi baru pemanasan bisa tinggal 3 malam ya Mama Sayet jadi saya singkatlah saja terakhir oleh karenanya kali ini pilkada kita ubah justru menjadi peluang untuk perlawanan COVID-19 bagaimana cara mengubahnya pilkada COVID-19 artinya justru pilkada ini jadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan protoksi tambahan selain disiapkan oleh negara dalam menangani COVID-19 270 daerah TPS itu ada 3.300 TPS 1 TPS itu 10 orang KPS-nya kali 3.300 artinya ada 3.300.000 orang menjadi petugas KPPS pada 270 daerah 270 orang ini kan menjadi petugas TPS KPPS dia kan pasti akan memosialisasikan protokol-protokol kesehatan bagaimana pemutuhan suara bagaimana partisipasi masyarakat dalam belasan pilkada 20 artinya kita mendapatkan orang 3.300.000 menjadi agen-agen perlawanan COVID-19 pada 270 daerah sehingga tenaga kesehatan kita terbantu selama ini kita hanya mengendalkan tenaga kesehatan kita punya tenaga bantuan nih pada saat pilkada nah KPPS sendiri gimana nah saya sebagai penjabat sementara gubernur puluhan Riau pilkada ini kita maunya prosesnya sehat langsung umum bebas rahasia jujur dan adil asas pilkada begitu sehat dalam prosesnya juga jangan karena pilkada lalu misalnya warga kita baik pesertanya paslonnya maupun tim suksesnya ada yang terpapar COVID-19 jadi kemudian hasilnya juga positif pikirannya juga sehat maka saya mencenangkan ini namanya kita harus menggerakkan namanya gerakan pilkada sehat pilkada sehat itu sehat lahir dan batin prosesnya sehat outputnya sehat tak ada komplik damai dan orangnya sehat dan orangnya sehat dan masyarakat semua sehat baik Pak Gubernur waktu kita sangat terbatas jadi mohon maaf sebenarnya saya ingin mengundang pendengar satu saja tapi karena waktu kita sangat terbatas terakhir saya terima kasih sekali kepada RRI Tanjung Pinang dan sungguh kesempatan terhormat ini kepada kepala RRI Tanjung Pinang dan seluruh genap karyawan RRI Tanjung Pinang saya penjabat sementara Gubernur Kepulauan Riau Bahatiar Baharudin sangat menyampaikan respek dan hormat kepada RRI yang selalu tetap setia di udara mengawal negara ini dalam situasi apapun dan kali ini kami mohon bantuan dan dukungan RRI Tanjung Pinang untuk mengawal pikir kada sehat di Provinsi Kepulauan Riau terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Waalaikumsalam terima kasih Pak Gubernur semoga Pak Gubernur walaupun waktunya singkat di Tanjung Pinang bisa betah dan memberi kesan yang mendalam nanti kalau Bapak sudah kembali ke Jakarta dan pendengar itu tadi binjang-binjang singkat kami dengan Gubernur Kepulauan Riau PJS Gubernur Kepriya Bapak Bahtiar Baharudin terima kasih Pak Gubernur sukses selalu dan kita selalu menjadikan pilkada semoga pilkada yang sehat di Provinsi Kepri terima kasih selamat sore Assalamualaikum